buat ayah makasih kita udah diajak jalan-jalan walaupun kita jalan-jalannya bukan nginep di pila tapi camping di mandalawangi halo guys apa kabar ketemu lagi sama gue di channel sederhana gue yaitu hardy channel jangan lupa like dan subscribe yang gede lagi libur sekolah daripada bete di rumah akhirnya kita minta dah tuh ke ayah buat liburan ayah bilang dah kita liburan ke Cibodas dikira liburan ke Cibodas bakalan masuk ke taman Cibodasnya tahu enggak kita ngapain disana diajak camping terus kita mulai hari ini udah mulai deh tuh packing-packing barang dah mulai dari selimut karpet baju anak-anak botol susu termos masih banyak lagi dah pokoknya jalannya pakai dadakan lagi hari hari itu juga paginya buru-buru datu ke pasar belanja ayahnya minta beliin daging minta dibikin rendang katanya enak kali ya makan rendang dipuncak kawak dingin beli deh tuh daging masak udah di rumah nah anak-anak minta nager minta sosis udah gitu tadinya mau jalannya pagi jam 7 eh tau-taunya siang gara-gara kita telat kita masak dulu dirumah menyiapin yang lainnya jadinya jalannya siang dah jam 11 terus pas mau jalan ribet banget dah pokoknya udah namanya naik motor ya bawa selimut karpet botol susu baju main banyak-banyakan ngalain orang pulang kampung dah ribet banget termos lah segala kompor bawa piring bawa centong buat masak disenuh gak tahu motornya sempit orangnya itu gede-gede sampai deket di belakang pakai tali selimut saking kagak muatnya pas tengah pas di pertengahan jalan untungnya masih deket rumah kita balik dulu dah naruh selimut saking ribetnya takut ngapa-ngapa di jalan orang sempit bener tuh motor terus akhirnya habis naruh selimut kita jalan enggak tuh kucing bodas nah di tengah perjalanan udah gitu rese dah ban pakai bocor udah suaranya pus 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 dikirain suara apaan tau-tau dan motor kita bocek robek akhirnya nambal dulu lama lagi nungguin nambal ban ban udah ditambal tuh motornya kita jalan lagi deh tuh selama perjalanan enak dah koto nyampe kalau nggak salah sore dah sekitar jam 4 sore perjalanan ke puncak kagak macet sih cuma kebanyakan berhenti ini karena ini saking pegangnya tuh mantap jadi dikit-dikit berhenti dikit-dikit berhenti ntar yang inilah yang itulah minta turun dulu bentaran makanya nyampe nya jadi sore jam 4 kita tuh nunggu dulu tuh di taman tempat pakiran ayo nyewa tenda dah tuh kita disuruh nunggu disitu abis nyewa tenda baru deh kita ke tempat perkemahannya untungnya pas mau masuk ke tempat perkemahan dikasih unyek tuh mau petugasnya lewat jalur cepet kagak lewat jalur yang lama kalau lewat jalur lama mah enggak nyampe nyampe kali orang jauh bener udah gitu nanjat capek bener kaki gua sampai pegel gua kirain mah yang camping gua doang buset orangnya banyak banget disitu segala ada orang pakai bau-bau aja bikin gua takut mana sebelah petenda gue lagi buah buah selamat menikmati 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 segala selamat menikmati